Intro Om Swastiastu Halo Mirsa Anteveh dimanapun anda berada Senang sekali saya Maha Putri Dapat menemani anda semua sampai 30 menit Kedepan nanti di panorama Anteveh Bali Halo Mirsa Anteveh di panorama Anteveh Bali kali ini Kami selalu memberikan cuplikan menarik dari Bali tentunya Dan di edisi kali ini ada sistem hidroponik Dimana sistem ini dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Plage Dimana sistem ini adalah sistem dengan pemanfaatan lahan sempit Tapi dengan kualitas yang terbaik Dan berikutnya ada Pura Kayu Selem Dimana Pura ini sempat tertimbun erupsi Gunung Batur Yang terdiri di tahun 1972 Dan kali ini Pura Kayu Selem ini akan diperbaiki Digali kembali dengan cara penggalian dana Dan yang terakhir ada Makam Jayaprana Dimana kalau misalnya kita dengar makam nih Pasti kedengerannya horror Tapi tidak untuk Makam Jayaprana yang satu ini Karena Makam Jayaprana ini identik dengan Drama cintanya yang sangat romantis Bagaimana cuplikannya? Berikut untuk anda Mengantisipasi kekurangan lahan pertanian di Kabupaten Badung Akibat perkembangan pariwisata yang begitu pesat Sejumlah SMK Negeri 1 Plage Mengembangkan sistem pertanian hidroponil atau NFT Seperti yang dipamerkan dalam festival pertanian kelima kali ini Mampu menarik pengunjung Terus berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Badung Akibat terdesak pariwisata Membuat sejumlah siswa SMK Negeri 1 Plage Mengembangkan sistem pertanian hidroponil Sistem pertanian hidroponil atau NFT ini Sangat baik sebagai salah satu Untuk perkebunan di lahan yang sempit Bahkan dengan menggunakan sistem ini Kesuburan pertanian dijamin sangat baik Dengan sistem ini Perawatan juga sangat gampang Hal ini juga diakui oleh Loh Swasti Salah satu pengunjung pameran Di perumahan modelnya kayak BTN Kan gak ada lahan Jadinya kita bisa menanam seletri tetap Jadinya walaupun tempatnya tidak memungkinkan Masih bisa untuk menanam tanaman dengan cara ini Selain ini seletri apa kira-kira bisa yang dikembangkan lagi? Sistem pertanian ini dikembangkan sebagai salah satu alternatif Berkurangnya lahan pertanian di Bali Khususnya Kabupaten Badung Selain sebagai salah satu terobosan kreatif Yang dikembangkan sekolah pertanian di Badung Menggali sebanyak mungkin terobosan teknologi pertanian Bahkan siswa di SMK Negeri 1 Pelage Berhasil mengembangkan dua sistem pertanian hidroponil DFT dan NFT Di awalnya karena kami di bidang pertanian Sekolah yang bergerak di bidang pertanian Ya jelas kami ingin menggali sebanyak mungkin teknologi-teknologi Yang terkait dengan pertanian Ini berasal dari ide guru-guru kami Guru-guru produktif kami Yang menggunakan media Yang bukan menggunakan lahan Tapi menggunakan media akhir Air yang mengalir Kemudian dibantu dengan pompanya Kemudian makanan untuk sumber makanan daripada tumbuhan itu Didapatkan dari air itu Diberikan nutrisi Mungkin itu secara singkat Budi daya tanaman secara hidroponik Itu tanpa menggunakan media tanah Untuk penghidupan tanaman itu menggunakan Nutrisi yang tercampur di dalam air Yang airnya itu diangkat oleh pompa Kemudian disebarkan Dan dipecah Kemudian kembali lagi ke Air Ke tong air Setelah itu Di sini ada dua sistem Yang dikembangkan di SMK Negeri Setupetang Yaitu DFD Dan NFT DFD itu Air yang mengalir secara berlahan Dengan ketebalan air 3 sampai 5 cm Sedangkan NFD itu air yang mengalir secara Tekanannya lebih tinggi Dengan kemiringan Dengan lebih miring daripada DFD Itu Dari dua sistem Perbedaan dari dua sistem DFD dengan NFT Diharapkan dengan dirintisnya sistem ini Siswa dalam mengembangkan sistem pertanian Nantinya mampu untuk menjawab Habisnya lahan pertanian di Badung Apalagi pemerintah Dalam melindungi lahan pertanian tidak serius Dengan banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Badung Telah beralih fungsi Menjadi hotel Restoran Dan perumahan Terima kasih telah menonton! Kamiun Setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung Laporan langsung Sekol dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia Punya banyak berita seru Pan update langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Pembeli Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Pembeli Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyindennya gak bawa-bawa ulang Selamat Malam Indonesia Semin sampai Jumat jam 12 malam Acara paling seru favorit pemirsa Selamat lagi di Juin Pulaga Indonesia Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi Peseng juri sih cuma satu Mama jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh Allah Mama jadi harus konsentrasi Jangan ngajak ngomong-ngomong Api unggun luar cepetan Biar gak tambah hancur Ya Allah Tambah 7 perumat Anak setan banyak apa Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang AmTV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 6 pagi di ANTV Bersama saya, Banda Terima kasih telah menonton Gunung Batur Bangli selama ini menyimpan banyak nilai sejarah bagi Bali Tidak saja karena gunung ini merupakan gunung teraktif di Bali Dengan beberapa kali letusannya Tetapi juga banyak peninggalan leluhur di kawasan ini Salah satunya adalah Pura Kayu Slem Tampuryang Gua Song Songan Kintemani Pura ini berlokasi di lereng Gunung Batur di desa Songan Kintemani Untuk mencapai Pura ini cukup sulit Setelah dari jalan utama Songan Pengunjung mesti masuk hampir 2 km Menuju kaki Gunung Batur Jalannya sangat rusak Penuh kebatuan Sehingga cukup merepotkan Bagi pengendara mobil yang belum terbiasa Namun sesampai di dalam areal Pura Kayu Slem Tampuryang Gua Song Songan Pemanangan dan rasa takjub akan langsung Anda dapatkan Betapa tidak Di bekas lahar Gunung Batur Berdiri sebuah pura yang sangat disucikan oleh warga Kayu Slem Pura ini tempat berlokasi di bawah Gunung Batur Dan pura ini merupakan kawitan dari warga Kayu Slem Di seluruh Bali Dulunya pura ini sempat hancur akibat letusan Gunung Batur Namun oleh para pengempornya Perlahan pura Kayu Slem Tampuryang dibangun Kini arealnya cukup luas Warga Kayu Slem meyakini Di sekitar kawasan ini Dulunya banyak warga yang tinggal Tetapi pasca letusan Gunung Batur Akhirnya banyak warga meninggalkan kawasan ini Termasuk meninggalkan pura Kini kebangkitan warga Kayu Slem Yang menyebut dirinya Bale Balimule Kembali membangun pura kawitan mereka Caranya adalah dengan mengajak warga sesama Kayu Slem Untuk membangun pura kawitan mereka Melalui penggalian dana Salah satunya adalah penyebaran kupon Ribuan warga Kayu Slem berpartisipasi aktif Dalam pembelian kupon pembangunan pura ini Pertama yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat Bali Terutama kepada warga Kayu Slem Yang sudah berpartisipasi Ikut mengusahkan program penggalian dana Yang ada di pura kawitan warga Kayu Slem gosong Jadi inti tujuan daripada gerakan Untuk membuat kupon undian peradilan ini Adalah untuk menyukseskan dana pembangunan Di pura kawitan yang diperkirakan akan Melalui biaya kurang lebih 9,5 miliar Jadi hasil penggalian dana sekarang ini Tentunya belum bisa memenuhi Daripada target kita untuk menyelesaikan Sampai tuntas pembangunan yang ada di pura kawitan Jadi ini hanya salah satu daripada Program yang kita lakukan di kepanitiaan Dalam rangka untuk menyelesaikan Pembangunan pura yang targetnya Akan selesai Kalau tidak ada halangan tahun 2018 Jadi kami ke depan tetap berharap Sumbangsih Urunan Daripada semeton warga Kayu Slem gosong Songan Seprovinsi Bali Dan juga semeton yang ada di luar Bali Yang ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumbawa, Lombok Nah yang sudah mendengar berita ini Untuk selanjutnya Kita harapkan untuk bisa berpartisipasi aktif Karena 2018 adalah merupakan target kita Untuk kembali ke kebangkitan 10 hapat Daripada warga Kayu Slem Sekali lagi Dia mengucapkan terima kasih Atas nama panitiaan Pengurus Warga Kayu Slem Pengelisir Seluruh Bali Karena Apa yang kita harapkan Tahap pertama untuk penggalian dana Melalui kupon berhadiah ini bisa sukses Kita akan melihat perkembangan ke depan Sesuai dengan amanat daripada mahasabu Untuk membangun Membangkitkan Semua komponen-komponen Bali Mule Dan kemudian Pasar Kayu Slem itu sendiri Adalah sebagai sponsor Untuk mensponsori Semua keluarga besar Bali Mule itu Harus menjadi satu Untuk kebesaran Dan untuk kembali Apa namanya Di dalam pembangunan Bali ke depan Karena apa? Karena Bali Mule itu Adalah merupakan orang-orang Bali Atau orang-orang mulia Yang memiliki Bali ini yang pertama Maka itu kita bangun Bali ini Dalam kebangkitan Kaum Bali Mule 100 tahun Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Takut Tidak Dia lapar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati pemirsa mungkin anda pernah mendengar kisah cinta jaya prana dan layon sari yang sangat melankolis nah kisah jaya prana merupakan suami istri yang dianggap begitu ideal di masa kerajaan wadah keling kalianget buleleng tempu dulu namun karena kecantikan layon sari sang raja yang memerintah ketika itu berniat mempersunting layon sari dan berupaya untuk membunuh jaya prana kisah ini pun kemudian menjadi kisah cinta yang begitu dramatik nah pemirsa kini makam jaya prana sebagai simbol suami yang begitu dicintai dan mencintai istrinya menyedot banyak pengunjung tak hanya kisah cintanya yang mampu menyedot perhatian banyak orang justru hingga sampai sekarang makamnya pun menjadi perhatian umat Hindu maupun non Hindu yang melakukan ziarah sesuai keyakinan mereka seorang pemangku atau pemimpin umat dalam bersembahyang mengungkapkan sekelumit tentang keberadaan dari makam ini di sekitar makam juga terdapat pura atau pelinggeh maupun beji sebagai tempat untuk melangsungkan berbagai ritual lupacara yang berkaitan dengan keberadaan makam jaya prana di Teluk Terima yang umat Hindu kan ampun jelas kan berhasil berjadi yang menuju yang aduang yang aduang yang aduang yang aduang biadalah dan yang nike kan lengkap yang sama Tuan Jawi kan masih segul-segul yang masih kebelokan yang nike yang ngepinyuk semua pengewaktiannya yang sama Tuan Hindu kan ampun sami mungkin seperti yang lalu kan ampun berhasil berjadi yang aduang dan di jajanang sari ini kan kurun biasa dan percayaan umat lain yang umat Islam ah Jawi kan kan Jawi Islam kan itu kan ini kan baur kan ampun yang ini kan kadang-kadang maksa dikandang kembangtelon yang sekat sekat yang ada yang ada yang ngepanyi yang dikandang Jawi kan kembangtelon nah itu yang dipersembahkan kepada tiga yang dipersembahkan yang dipersembahkan apa yang kita mengatakan dengan Pak TH juga bukannya dia kan hanya menyampaikan biasa dia yang menyampaikan dengan doa Pak TH ya silahkan bukannya kita mengatakan dia sudah tahu walaupun dari tamu mancanegara tangkil yang sudah mengatakan apa yang kita dia tujuannya apa yang kita inginkan dia silahkan dia mau ke bahasa Inggris rumahnya dia sudah tahu dia meragukan meragukan tidak salah pemirsa untuk mencapai makam jaya perane perlu mendaki jalan berundak yang sudah ditatarapi pemandangan di sekitarnya sebagian besar pohon santan yang memberikan ketentuhan di tiap ruas jalan setapak ataupun anak tangga suasana tenang dan pemandangan indah di sekitar makam menjadi daya tarik tersendiri bahkan pemandangan pulau menjangan bahkan keberadaan puncak gunung di pulau jawa dapat dilihat dari makam ini di sekitar makam jaya perane anda bisa lewasa melihat sosok jaya perane dan layom sari yang tersimpan dalam rak kaca di ruang yang terbentuk dari bangunan sederhana ini terdapat sebuah tempat persembahyangan yang kebanyakan datang memohon berbagai petunjuk maupun keselamatan melihat sisi bangunannya terdapat beberapa kerangka besi yang mengitari tempat bersembahyang agar kawanan monyet tidak dengan mudah mengusik barang bawaan para umat untuk bersembahyang siapapun yang melangsungkan persembahyangan bisa dengan tenang tanpa diganggu oleh kawanan monyet yang memang menghuni kawasan ini maka tak heran makam jaya perane ini kerap dikunjungi kaum muda mudi terutama setiap hari purnama dilem serta hari keagaman hindu lainnya seperti galungan dan kuningan makam jaya perane ini pula meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara hal ini pula dimanfaatkan oleh pelaku pariwisata untuk mengenalkan keberadaan makan yang dikenal di Eropa sendiri sebagai kisah roman antara Romeo dan Juliet kunjungan ini dirasakan oleh sejumlah wisatawan asing untuk sekaligus merasakan nuansa alami dari hutan taman nasional Bali Barat yang memandukan keberadaan makan jaya perane nah pemirsa selain wisatawan asing yang penasaran dengan keberadaan makam jaya perane ini mereka yang masih yakin juga kerap melakukan persembahyangan yang diperbolehkan masuk ke areal persembahyangan dengan syarat menggunakan sarung ataupun ikan pingang selain wisatawan asing ada pula umat selain Hindu yang datang bersembahyang di makam ini mereka bersembahyang sesuai dengan agama dan keyakinannya nah pemirsa makam jaya perane berada di kawasan hutan keluk terimu desa sumber kelampok kecamatan grogak kabupaten buleleng kawasan ini dihuni oleh sekelompok monyet maka pemirsa perlu berhati-hati bila bersembahyang ke purut lu terimu ini suasana tenang akan anda dapatkan apabila anda memang betul-betul berniat untuk melakukan persembahyangan dan memohon keselamatannya ini perusahaan TV cuplikannya menarik bukan tapi gak terasa nih Maha Putri sudah menemani anda selama 30 menit dan semoga cuplikan tadi dapat bermasalah untuk kita semua sampai ketemu di edisi berikutnya saya Maha Putri Om Santi 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 Om Bye Bye Sampai Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton